Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Channel yang selalu berbagi informasi Khususnya tentang Sepeda motor atau motor sekel Sudah lama saya tidak bikin video Karena saya disibukkan dengan Tidak tahu Akhir ini banyak pekerjaan kaki-kaki Seperti Motor CB ini Ini juga mengerjakan kaki-kaki Dia pasang Arem yang tadinya Pakai suming Arem KC Diganti pakai Motor Ninja Motor Ninja 2 tak 150 cc Ada Erek itu juga CB kaki-kaki juga Ini juga kedatangan motor custom Rantainya putus di depan bengkel Kaki-kakinya rontok juga Ini Ini rontok Contoh parah nih Ini tidak center Menceng semua Menceng Belakang Depan juga menceng Sama juga Oke Saya tidak mau membahas itu Saya ingin Mereview hasil kerja saya Untuk emasnya yang Dari Jogja Sebuah CRF 150 FI CRF 150 Injeksi Motor baru Baru mas Baru Platnya aja 2025 Ini masih baru Dilakukan perubahan Yaitu tampilan menjadi Supermoto Karena CRF ini Tadinya adalah Berbentuk Trail Yaitu menggunakan Ulir Ban kotak-kotak Terus Ringnya juga besar Depan memakai ring 21 Yang belakang memakai ukuran ring 18 Karena ini motor dibuat untuk Ekselerasi di tanah Atau motor garuk tanah Sekarang kita akan Rubah Motor menjadi Supermoto Supermoto kita harus Rubah ban menjadi Ban halus Atau ban Aspal Mungkin disini Saya ingin Mereview ya Untuk spare partnya Dan Menggunakan Maxis Yaitu Ban depan Menggunakan Maxis Ukuran 110 Per 70 Untuk piringan cakram Kita menggunakan Merek MGV MGV Velg depan Belakang Menggunakan Merek Expedition Kalau ban Menggunakan Maxis Bagi yang ingin Tanya Mas ukuran Head depannya Berapa Oke Ukuran Head depan Dikasih Ukuran 300 Ring 17 Nih 300 Ring 17 Bannya Ukuran 110 Per 70 Untuk ukuran Depan Terus ban Ukuran Belakang Sama Kita Menggunakan Maxis Ukurannya 130 Per 70 Ring 17 Nah Ini Masih ada Sikernya Masih nempel Velg Sama Menggunakan Expedition Ukurannya 350 350 Ring 17 Agak Gede Ya Biar Kakar Mas Terus Tromol Depan Belakang Menggunakan Merek Freeday Nah Ini Tinggal PNP Aja Mas Beli Tromol Beli Velg Beli Ban Bawa Ketukang Ruji Velgnya Kepunyaan Apa Kepunyaan CRF Juga Velg Depan Pun Tromol Depan Pun Sama Kelampot Kita Pasangin Pakai Norifumi Roket 4 Oke Spatboard Belakang Menggunakan Variasi Beli Di Online Shop Banyak Karena Liberasinya Saya Lepas Ini Adalah Barang Barang Yang Diganti Semua Dari Knallpot Roda Spatboard Hand Grip Setang Pasang Hand Gat Semuanya Bekas Bekas Terus Setang Menggunakan Protaper Setang Menggunakan Protaper Termasuk Peningginya Setang Atau Racer Ini Juga Menggunakan Protaper Hand Grip Sama Menggunakan Protaper Nih Hand Grip Protaper Termasuk Hand Gat Ya Hand Gat Juga Menggunakan Protaper Ya Handle Copling Sudah Diganti Menggunakan Produk Produk Trolley Trolley Desain Desain Dari Trolley Handle Copling Handle Rem Motor Ini Banyak Merah Ya Memang Ini Lagi Trendnya Pesulap Merah Jadi Serba Merah Hand Gat Merah Hand Grip Merah Handle Copling Handle Rem Merah Felg Merah Piringan Depan Pun Ikut Merah Monosok Merah Oke Karena Lagi Trend Adalah Pesulap Merah Kendalanya Susah Disini Adalah Pemasangan Handgut Karena Untuk Boss Aslinya Dudukan Handgut Yang Ada Setang Itu Tidak Masuk Di Setang Masuk Untuk Handgut Ini Tidak Bisa Dipasang Harus Buat Ke Rumah Baru Karena Ini Yang Aslinya Bawaan Tidak Bisa Masuk Harusnya Masuk Ditarik Sama Baut Pelor Ini Dorong Biar Ini Berkembang Yang Pertama Sama Ini Ini Sudah Dikencang Pol Tapi Masih Bisa Gerak Ini Nanti Harus Motong Atau Nge-freeze Ngebobut Ini Nipisin Biar Dihabisan Nyangkerm Lagi Jadi Ini Harus Saya Buatkan Sok Ulang Atau Membuatan Dudukan Handgut Sendiri Yang Bagian Stang Sini Kalau Yang Sini Masih Pake Bawaan Protector Oke Seperti Ini Bentuk Motor Ya Sudah Sudah Keren Sudah Keren Bisa Buat Nongkrong Atau Buat Jalan-Jalan Sama Pacarnya Oke Masih Semoga Masih Yang punya Motor ini Cocok Dengan Pekerjaan Yang Kita Kerjakan Semoga Puas Kita Tunggu Kabarnya Secepatnya Video Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Motomotif Salam Tembak Dalam